Oh, mereka pasangan serahsi dan saya berharap yang terbaik Kan abang sering memandu acara mereka nih ya, melihat Apa, mereka tuh kayak gimana sih bang? Mereka serahsi dan saya berharap yang terbaik Abang sendiri mengenal sosok Rizky atau Lesti? Kalau Lesti udah lama kenal Kalau Rizky kan baru ketemu pas di Indosiar Dan dua-duanya sih anaknya baik-baik sih memang Mereka cocok, mereka tuh punya chemistry yang kuat Fans mereka banyak, yang support juga banyak Jadi ya mudah-mudahan sih ke depannya mereka bisa lebih erat lah Kan sekarang Bilar tuh lagi dijadiin presiden Anjay ya? Mungkin ya, iya kalau gak salah ya Yang pas acara rosak Menurut abang seperti apa sih bang? Yang Anjay ini, yang masalah Anjay ini Kenapa bang? Yang lagi viral kan cocok kan nih Bilar sebagai presiden Anjay Maksudnya dengan lu ngomong Anjay berarti lu gak punya normal Ou, gak punya moral gitu Gak Gak, gak Kan cocok kan nih buat presiden Anjay Ceriden Anjay? Iya Soalnya gue tahu masalah si Anjay itu yang sekarang menjadi viral Khususnya Tapi pada intinya adalah apapun yang mereka lakukan Selalu baik Selama arahnya tempat, bener, lurus Jadi menurut gue sih lakukan Anjay, masalahnya kan sekarang juga anak kecil pasti ngomong anjay gitu gimana bang pandangan abang nah gua tanya balik anjay itu apa sih nah itu makanya kan muncul tafsir jadi kalau menurut gua sih ya kalau memang lagi tren ya mungkin memang jaman sekarang trennya begitu ada juga orang yang berpikiran anjay itu oh katanya nih nggak bener gitu kan ada sebagian orang yang oh ini cuma apalah beda-beda pendapat kalau manusia semua otaknya sama nggak seru juga